Halo teman-teman, kembali lagi bermain game PKXT Setelah tadi aku mencari Akuma bersama teman-teman Sekarang aku mau bermain minigame Miraculous Hah nih teman-teman, karena aku pengen ketemu dengan Hakmod nih teman-teman Dari kemarin saat aku main minigame ini, gak ketemu Hakmod terus loh Kira-kira apakah dia sembunyi karena aku pakai kosum ini Oke, dan setelah itu aku juga akan menyelesaikan request dari teman-teman Request apakah itu dan dari siapakah Oke teman-teman, sebelumnya yuk mari kita bermain minigame Miraculous Hunt ini Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Terima kasih Oke teman-teman, langsung saja yuk mari kita masuk ke minigame Miraculous Hunt ini Dan aku lagi pengen cari Hakmod nih teman-teman Karena aku sudah pakai kostum lengkapnya Hakmod nih teman-teman Pakai sayapnya yang lebar, pakai kostumnya Tapi aku tetap pakai masker ya teman-teman Karena aku gak mau wajahnya seperti Hakmod Ketujumintan seperti yang doyang pisang itu Oke teman-teman, dan canda ya teman-teman Dan ini tinggal 4 detik lagi kita akan bersiap mencari koin Miraculous Oke dan yuk let's go Dan aku akan menuju ke sebelah kiri dulu Aku akan mencari koin Miraculous Dan semoga kita menang ya teman-teman Oke dan apakah disini ada Oh ternyata ada Miraculous Rubah nih teman-teman Oke dan aku akan meletakkan Miraculous Rubah ini Dan aku mau tanya nih teman-teman Apakah koin Miraculous ini bisa dibawa keluar minigame ini nih teman-teman Apakah bisa, misal kita bawa ke pusat kota Setelah minigame ini berakhir Apakah ada bugnya Kalau yang tau tulis di kolom komentar ya teman-teman Aku mau coba nih Oke dan oh ternyata sudah ada Yang mendapatkan Miraculous kurang-kurang nih teman-teman Oke kita akan terus mencari lagi Miraculous yang lainnya Apakah ko bisa menemukannya lagi Dan ko akan ke ruangan ini Oh ternyata ada Miraculous kucing hitam nih teman-teman Tapi sampai sekarang ko belum menemukan juga Atau ko belum bertemu dengan Hakmod nih teman-teman Sebelumnya dimana sih Hakmod itu Apakah teman-teman sering ketemu juga Karena ko pengen bikin video lucu nih sama Hakmod nih Tapi gak ketemu-ketemu Oke dan oh sudah ada yang dapetin Miraculous lebah tuh teman-teman Jadi kurang satu lagi nih Kurang satu lagi Miraculous yang belum ditemukan nih teman-teman Dan ini waktunya masih panjang ya teman-teman Kurang satu Miraculous lagi Dan itu Miraculous kepik ya teman-teman Kita harus mencarinya Nah ini dia ko sudah menemukannya Dan yee akhirnya lengkap juga Dan kita menang nih teman-teman Tapi bener kan ko gak bertemu dengan Hakmod nih teman-teman Walaupun tadi ada tanda merahnya Tapi ko gak ada ya Gak ngejar aku Oke dan ko akan taruh disini Dan yee kita menang nih teman-teman Dan kita menang Yee Dan selanjutnya sesuai janjiku tadi Ko akan menyelesaikan request dari teman Namanya Kak Alisa Widya Halo Kak boleh review payungnya sama bajunya dan perabotannya Kalau bagus aku beli Nah karena kemarin ko belum review Sekarang saatnya aku akan review Baju, payung, dan perabotannya Yang lagi diskon besar-besaran Oke untuk yang pertama kostumnya dulu ya teman-teman Ini adalah kostum anniversary yang kedua Yang harganya adalah 7500 koin saja Dan seperti inilah bajunya Dan inilah dia kostumnya saat dipakai ya teman-teman Dapat satu set kostum anniversary yang kedua Ini kostum langka nih teman-teman Bagi teman-teman yang belum punya Inilah saatnya untuk membeli kostum ini Oke teman-teman untuk yang kedua Di sini Kak Alisa tadi minta di review payung terbangnya nih teman-teman Payung anginnya Yang harganya adalah 35 gem nih teman-teman Dan inilah dia payungnya Dan payungnya juga sangat manis sekali ya teman-teman Dan efeknya itu ada percikan airnya Dan juga misisnya loh teman-teman Wow ini keren sekali Dan kita bisa terbang Ini lumayan tinggi loh teman-teman Ini lumayan tinggi Dan kita bandingkan di pohon nih teman-teman Kita bisa melompati pohon gak nih Kalau bisa melompati pohon berarti ini lumayan tinggi ya teman-teman Wow lihatlah Ini benar-benar lumayan sekali tingginya Oke teman-teman itulah dia Payung anginnya Siapa yang pengen beli nih Ayo tulis di kolom komentar ya teman-teman Oke dan yang ketiga ini adalah perabotannya Perabotan yang super duper murah nih teman-teman Yang harganya adalah Nah inilah dia Yang super duper rumah suasana natal Perabotan natal harganya cuma 8 ribu koin saja Banyak seabrek perabotan yang kita dapat Kita akan mendapatkan 8 macam perabotan Dan masing-masing mendapatkan 3 item Berapa tuh jadinya 8 x 3 Berarti 24 pieces nih teman-teman Wow keren banget kan Banyak sekali Oke dan sekarang saatnya aku akan review perabotan suasana natal Dan ini sangat menguntungkan sekali bagi teman-teman yang kemarin Belum bermain di event natal nih teman-teman Dan seperti inilah perabotannya Ini ada 8 macam ya teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke dari yang sebelah kanan dulu disini Ternyata ini ada tempat cuci tangan nih Ada 2 model yang kecil dan yang agak besar nih teman-teman Oke ini yang agak besar Oke dan di samping juga ada seperti laci-laci ya teman-teman Ini laci-laci jika di jejar ini juga bagus loh teman-teman Oke disini ada apa nih Oh ternyata ada kue nih teman-teman Oke para bodapun Dan disini juga ada rak-rakan buku Waduh ini juga sangat manis sekali dan bagus ya teman-teman Karena juga ada cherrynya tuh di atas Oke dan disini juga ada jam yang keluar Bebeknya nih teman-teman Nah tuh kan keluar bebek kuningnya Oke lanjut lagi disini juga ada televisi yang acaranya Itu itu aja Tapi itu bagus loh Dan disini juga ada menurutku ini pintu atau jendela atau rumah-rumahan ya teman-teman Tapi jika digabungin itu bisa jadi tembok ya teman-teman Yang bagus banget Oke teman-teman itulah dia perabotan natal yang lagi diskon besar-besaran Dan yang terakhir disini ku ternyata baru tahu Ada tempat tersembunyi di pantai nih teman-teman Dan ini dari Kak Momoye Wah ini info dari Kak Momoye dan ku baru tahu nih teman-teman Dan juga bagi teman-teman yang belum tahu bah kamera Atau pengen selfie tapi gak menghadap kamera Seperti kandid gitu Ini dia caranya ini juga dari Kak Momoye Caranya adalah Nah pastinya kita buka handphone ya teman-teman Dan kita harus selfie dulu Buka kamera dong pastinya Setelah buka kamera Nah ini nih yang gerak-gerak ini jempol kiri ya teman-teman Jempol kiri untuk gerak-gerak terus Dan jempol kanan siap-siap untuk tekan kamera ya teman-teman Nah ini belum berhasil Nah ini kurang cepat nih teman-teman Oke dan ku harus lebih cepat Dan kita lihat apakah ku berhasil Kita lihat cekrik Nah itu sudah mulai geser ke arah kiri ya teman-teman Geser ke arah kiri Oh serongnya nih udah menyerong nih Oke Kita ulangi lagi apakah bisa menghadap ke samping Oke mari kita coba lagi nih teman-teman Kita coba lagi Bagi teman-teman yang pengen foto keren Waduh ini dari bawah gak suka ya teman-teman Kita buang aja Dan kita cari lagi posisi yang bagus nih teman-teman Apakah bisa dari Yes Dari samping nih teman-teman Dari samping ini ku suka banget nih Dan kita tinggal tambah simbolnya saja nih Simbol-simbol yang mau dikasih atau ditaruh di foto ini Oke dan ku beli 200 dan kita share di aplikasi uni Nah bagi teman-teman yang belum follow pkst ku silahkan follow putri Nol-nol-nol Terima kasih Dan sekarang ku akan foto di pantai ya teman-teman Kira-kira bagus gak ya Kayaknya bagus ya selfie di pantai Sekalian ku mau mencari tempat rahasianya nih teman-teman Oke dan selfie lagi Dan apakah ku berhasil disini Oh menghadap ke belakang Ku sedang melihat arcade nih teman-teman Ye berhasil Terima kasih Kak Momo Untuk bak kameranya ini keren sekali Dan saatnya kasih stiker nih Oke dan ku kasih stiker arcade aja deh Oke ku lagi melihat arcade ya teman-teman Oke teman-teman Dan seperti itulah baknya Dan terima kasih untuk Kak Momo Ini bagus banget Oke dan yang terakhir Ku akan mencari tempat rahasia Tapi ku pengen foto yang menghadap ke Menara Evel nih teman-teman Bisa gak ya Oke wow Ini keren sekali Oke dan yes Sudah berhasil semua yang ku inginkan ya teman-teman Oke dan sekarang saatnya Yuk langsung saja kita cari tempat rahasia Yang ada di pantai Wah dimana kah itu Dan caranya gimana ya teman-teman Oke langsung saja yuk Mari kita cobain cara dari Kak Momo Dan ku akan menuju ke bukit ya teman-teman Ternyata di balik bukit ini Ada pantainya Nah kita bisa berenang di balik bukit ini loh teman-teman Dan cara masuknya gimana ya Dan kita ke arah batu kecil ini nih teman-teman Nah di batu kecil ini Dan kita berubah jadi bayi ya teman-teman Karena ku baru mencoba Dan ku baru tahu ternyata disini ada tempat rahasia Jadi ku coba nih teman-teman Oke Dan kita berubah jadi bayi Nah setelah kita jadi bayi Kita tinggal masuk saja ternyata nih teman-teman Wow Wow keren sekali Dan berubah jadi dewasa lagi Dan inilah dia Tempat rahasianya Padahal ini aslinya ini di bukit ya teman-teman Ternyata di bukit ini Kita bisa berenang loh teman-teman Wow ini keren sekali Ini keren sekali Oke teman-teman Itulah dia videoku untuk hari ini Request dari teman untuk mereview Barang-barang item yang kemarin dijual Yang sangat murah Dan ku juga sudah coba baka merah Dan juga menunjukkan tempat rahasia Dari Kak Momoye Nah lihatlah itu sebenarnya bukit ya teman-teman Lihatlah itu bukit Dan ternyata kita bisa masuk Dan ini ada airnya Kita bisa berenang disini Oke teman-teman selamat bermain Bersama teman-teman disini Ayo cobain disini Ini sangat menyenangkan Dan sampai disini dulu videoku kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa follow instagramku Jt Putri Isti Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya